Intro Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kelas pelaku usaha, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau telah memfasilitasi berbagai jenis bantuan dan pelatihan kepada para pelaku usaha mikro kecil maupun menengah, serta wira usaha pemula di Batam. Saat ini pun lembaga pengelola dana bergulir sedang melakukan evaluasi terhadap kelayakan beberapa pelaku UKM untuk menerima bantuan modal usaha. Sesuai fungsinya, Dinas KUM melakukan upaya untuk meningkatkan usaha mikro menjadi usaha kecil. Dengan berdasarkan berbagai persoalan yang diadapi diantaranya lemahnya kemampuan SDM, penguatan teknologi, kebutuhan modal, kelayakan tempat usaha, pemasaran dan ketersediaan bahan baku, tahun ini Dinas KUM bekerjasama dengan berbagai pihak telah melakukan pelatihan maupun pembinaan. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kota Batam, Suleman Nababan, mengatakan pihak telah memfasilitasi kerjasama dengan berbagai instansi dan badan usaha lainnya melalui program kemitraan dan pina lingkungan. Salah satu contohnya adalah kredit usaha rakyat yang sudah tersalur sebanyak 400 miliar rupiah lebih di Batam dan 2 ribu lebih pelaku usaha kecil dan menengah telah menerima dana bergulir APBD Pemerintah Kota Batam. Kita melaksanakan melalui upaya dukungan bagi pelaku usaha mikro di Kota Batam yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dalam bentuk bantuan bagi wira usaha pemula. Wira usaha pemula yang ada di Kota Batam ini kemarin kita juga sebanyak 37 pelaku usaha mikro, tapi yang dapat baru 16 pelaku usaha mikro. Mereka dapat bantuan dari Kementerian Koperasi sebesar 13 juta rupiah. Ini untuk sebagai modal pembiayaan untuk bisa mereka berusaha. Yang dimaksud dengan wira usaha pemula itu adalah mereka-mereka yang bergerak di sektor produktif dan telah melakukan usahanya minimal 6 bulan dan maksimum 3 tahun. Terima kasih telah menonton!